hai 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 welcome back wiii to keksgabbing mesin channel yup nah kali ini kita lanjut lagi series apa lainnya dan yup ya bisa kalian sendiri eh bisa kalian sendiri gua ngomong apa ya baru opening aja ke pintir nah ini 7net lagi ada update notice baru update nya baru tadi kayaknya eh iya kayaknya baru tadi ya tanggal 29 Desember soalnya nah disini kata si CM Rudy ada hero baru guys yaitu hero namanya kalo gak salah Kelahan Kelahan kelan gua gak tau cara ngomongnya gimana cara bacanya gimana so tapi kalo gak salah dia sudah dapet kesempatan langsung bisa di auken guys jadi so kita baca dulu nih ada notice nya disini kita akan singkat singkat aja disini ya membahasnya itu ada new hero kelahan disini nah hero kelahan ini nanti akan ditempatkan di special hero kayaknya lalu ya dia tipenya offensive nah ini gambar untuk 4 star 5 star dan 6 star nya nah ini auken nya alright terus ada apa lagi disini jadi kita akan bahas 1 ke 1 di dalam game ada kelahan update celebration ada event juga kayaknya event khusus human shop untuk si kelahan alright terus ada apa lagi disini ada kelahan event chest 1 sampai 8 nah ini yang bisa didapat yaitu ada 100 ribu gold 30 key rice cake ticket power up pistol 100 ribu gold lagi 30 key 4 element selector dan di hari ke 8 atau mungkin di check in ke 8 ya di check in ke 8 kita bisa mendapatkan bintang 4 nya si kelahan ini guys so ya cuman gua belum tau kelahan ini bakal bagus atau engga dan disitu letak-letaknya alright udah ga ada lagi ya alright sisanya tinggal ya bisa kalian baca sendiri nanti di update notice sebelum masuk game alright jadi kita disini akan bahas sedikit-sedikit saja langsung kita ke urjun ke dalam oh sekalian gua mau nyasai celestial power gua nih yang ke flash 119 guys soalnya udah lama banget gua gak main celestial power lagi alright nah enakan bahasa disini lebih gampang update hero baru finerate boost up pasti hero kelahan iya bener special dungeon terbuka ini pasti buat outennya si kelahan terus ada perubahan biaya tambahan slot hero dan item alright next one gate war season 5 sudah berakhir jadi selamat bagi kalian yang udah mendapatkan kostum jeff my name is jeff terus yang keenam ada penambahan event quest baru yang jelas pasti ini bakal buat si kelahan alright dan lainnya alright jadi kita akan lihat dulu hero barunya itu di info atau kodex yang pakai bahasa inggris di special hero right ini dia hidden master hero kelahan alright dia tipe-tipe yang kayak muayitai muayitai gitu nih kacau nih kacau nih ini kayaknya adaptasi dari baylong nih baylong sama jim jadinya ini nih grand master clan alright kita cek dulu pasifnya apa memiliki kesempatan evade semua serangan evade ini baru pertama kali gue liat ada kesempatan evade evade itu biasanya itu kayak hindaran semacam ya avoid atau evasion semacam itu lah hindaran ini kayaknya nih bisa bisa memiliki kemampuan menghindar guys cuman gue gak tau juga berarti otomatis kayak miss ya orang yang nyerang dia bakal kemungkinan bisa miss terus tidak dapat efek apabila terkena debuff yang membuat tidak bisa bergerak oh debuff tidak bisa bergerak mungkin paralyze terus apalagi electricity stun mungkin sejenisnya gue gak tau juga ya terus menjadi kebal terhadap semua damage sebanyak 4 kali alright gail blaze menyerang dengan 5% physical damage ke semua musuh sebanyak 2 kali wah memiliki efek piercing biasa sih hehehe ini biasa biasa aja protecting wild wind menyerang dengan 80% physical damage sebanyak 2 kali lagi ketiga musuh yang memiliki physical attack atau magic tertinggi oke berarti kalo ada physical sama magical attack tertinggi si ini miss skill ini bakal ngaras kesitu ketiga orang itu gitu ditambah memiliki efek critical hit nah ini mantep lumayan mantep ada critical hitnya dan mengurangi durasi buff musuh selama 3 turn wah ini cocok banget nih buat ngilang-ngilangin yang zombie deathnya 3 3 turn ini bisa bagus ini berguna banget skill ini bagus terus terus kalo ada muncul pertanyaan bang ini bagus gak kalo dipasungin ke arena atau gimana wah kurang tau sih kalo ini ke arena nanti bagus atau engga cuman kalo gua liat gua liat karena ini memiliki apa ya istilahnya efek dia memiliki efek selaku hindaran udah gitu dia juga tidak bisa diserang sebanyak 4 kali untuk di awal-awal mungkin ini masih bisa dipergunakan di arena guys soalnya skill ini dapat membantu banget nanti ketika musuh kalian itu memiliki zombie di atas 2 turn jadi 3 turn atau 2 turn gitu deh misalkan di teamnya ada Theo ada Chris terus ada Giparang nah ini kalo kena sama dia hilang semua ini kalo magic atau physical attack nya tinggi yang musuh cuman ya gua masih belum tau ini bakal kepake atau engga nanti kita liat aja ada yang pake atau engga so kita akan preview dulu si kelahan serangannya kayak gimana sih yaa oh kita matiin aja dari crit nya dulu dari crit nya dulu wah passion si Popo thermal hit alright skill yang ini pertama boom wah ditinju abis-habisan si Popo epoki door kurang menarik sih ya wah ini apa ini wah kurang 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 gerget gitu loh bagi hero baru yang keluar sekarang skill efeknya kurang gerget cuman ya alright lah ya gak apa-apa oke kita keluar ini hero baru grandmaster kelahan mana itunya open ya kok gak ada oh ini dibawahnya open nah kita sikit liat skill opennya apa sih gore of siam same bacanya gimana menyerang dengan 200% physical damage ke semua musuh alright ini lumayan membantu karena damage nya gede banget udah gitu untuk semua musuh lagi wah mantap ditambah memiliki efek piercing dan memberikan efek paralyze ke musuh selama 2 turn dengan rate tertentu wah ini dengan rate tertentu tapi bagus juga guys soalnya dia memiliki efek paralyze apalagi kalo berhasil ke semua musuh melakukan paralyze tapi ingat kalo ada spike pasti gagal karena spike itu anti di buff untuk seluruh emu nya so gila lumayan sih tapi gila ya ini baru keluar hero langsung dia ada open-open nya heee mantap mantap duit lagi duit nyari lagi duit nyari lagi duit eh nyari lagi duit netmarmon lagi nyari duit biar semua ngegacah mulu ntar dirubi lagi right itu udah itu dari info hero baru lalu kelahan lalu ada ini dia kita cek alright berarti bener ya per hari jadi chest ini bakal kalian ambil selama 8 hari nanti di hari ke delapan kalian bisa dapetin bintang 4 nya si kelahan alright terus ada kostum jave baru jadi kita bisa liat disini kostumnya kostum jave baru tadi alright ini adalah kostum jave nya menurut gue cukup keren cukup keren banget ini bagi kostumnya jave jadi bagi kalian yang pengguna jave pake ini kostumnya cakep banget guys kostumnya sayang jave gue bintang 4 tapi gapapede gue pake aja alright setuju dari kostum baru lalu disini ada kelahan mission apa aja itu kelahan mission summon hero dari special hero summon sebanyak 5 kali oh ternyata ini termasuk dalam questnya alright gue dilakuin 4 kali karena gue tadi iseng aja di kampus bareng temen gue alright the trial the hidden master 1 nah ini di quest yang pertama kita harus bertarung di arena sebanyak 20 kali nanti kita dapet kekelahan par freshet freshet nah kekelahan apa itu gak tau gue isinya apa ini terus yang kedua itu harus menyelesaikan adventure stand sebanyak 15 kali yang ketiga itu bertarung di special dungeon 3 kali special dungeon itu yang elemen ya special dungeon itu yang elemen terus ada yang trial hidden master 4 ini summon hero di special hero summon sebanyak 5 kali nanti baru dapet unlock hero yang kelima kita harus fight in celestial tower 5 kali so ini bakal nanti gue lakuin sekali soalnya gue sekalian mau menyelesaikan yang frost 119 next ada yang keenam ini castle rush sebanyak 3 kali nah ini rata rata kebiasaan apa ya buat kebiasaan rutinitas kita sehari hari bermain 7 night soul ini pasti bakal selesai semuanya sip terus alright ini dungeon barunya si klahan so kita akan coba dengan komposisi yang berbeda ini biasanya komposisi buat karit sama event gue kayak begini cuman kalo dilihat tadi ada giparang ya ada giparang terus ada juga jin ada bailong dan hero-hero stun itu atau stun itu menyusahkan kita guys so jadi kita bakal merubah sedikit informasinya kita butuh sik kita butuh sik 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 ini gue pake buat buat apa buat anti stunnya kiparang disana kiparang disana oke disini akan gue ganti kiparangnya mau gue pake kiparangnya mau gue pake kiparangnya mau gue pake kiparangnya mau pake ok mungkin ini yang gue pake guys so langsung aja kita jump cus cus Tidak bisa hahahaha Sayang punya CEX Comsic Nice one Nice Alright kita ilangin sekarang Ini kok masalah buat ngilangin ya Malu baru ternyata Ini gatau bah Yang skill inilah pokoknya Buat ngilangin buff Dan disini kita harus pake One Dulu mati deh Kita lindungin dulu deh Jangan langsung mati nanti Nice one Sakit Kita keluarin Phoenix dulu Sebelum mati kita harus keluarin Phoenix Phoenix nya penting nih YATU Burung Natal Belan guys Hehehe Oh ini yang skill Semua orang Mati langsung Set life Ayo tahan tahan Takut Stropolis I'm Up the storm Ya helping Masih ada SIX SIX homosexual Tebuk ammon Hehehe Nyee, haaa, nol, nol semangat padoknya Tump, tum, 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 tum Oke, Jinnya udah mati Bahaya, bahaya, bahaya Udah mulai kebuka ini, si karma gua jadi Gua bersarap Yolo kena belakang Nice one Alright, bisa dielectricity, nice Dan akhirnya kita balik menang, guys Oh, no, 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 no You can't kill me by long You can't kill me, you can't kill me Boom Alright Lahan Oaken Dungeon Clear, clear and clear Jadi, yah Bagi kalian yang memiliki strategi lebih bagus dari gua Silahkan tulis aja di section comment Biar temen-temen nanti yang Nonton video ini bisa terbantu Untuk lebih mudah lagi mendapatkan Oaken asik kelahan ini, guys So, yah Terakhir, sebelum menjadi penutup video Kali ini, update yang Tanggal 29 Desember ini Gua akan lanjut Celestial Tower nya Karena Celestial Tower gua sudah berdebu Sudah masih yang 119 Kenapa gak gua mainin-mainin? Karena gua mau langsung mainnya Itu sama kalian guys Jadi, gua upload nanti Floor sekian Nanti gua upload lagi Floor sekian Nanti upload lagi Floor sekian Jadi, enak perkembangannya Terakhir, setiap tower gua tuh Bareng kalian Biar kalian juga tau Jadi, kita Bapak dulu nih yang Floor ga 119 Semoga bisa Kita kalahkan dengan mudah Kita pake pascal aja di belakang Gua debu banget kalo pake pascal di belakang Entah kenapa Terus Gua mau pake Hehehe Siapa ya? Udah lah, gini aja coba Semoga aja bisa Di Floor ke 109 Relash Kau tidak akan menyebabkan bagiku Strike! Alright Boom! Batir, batir Batir, batir Yiat Yiat Alright Alright, alright, alright Nice one Ayo Serang 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 biasa aja ini mah Serang biasa, serang biasa Ayo Ayo Lagi, lagi, lagi Waaaah di hadogen itu guys Hadogen Waaaah di stun dong Ada Jin Ada Jin Lupa lah Gitu kan Ada Jin Tuhan 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 Rime 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 Alright, Phoenix on fire There Nice one Alright Oh Itu bisa nge-blind Hehehe, itu si, apa, Hooper namanya yang bisa nge-Blind Boom! Alright, hilang semua, gila 23.000, 22.000, tambah 2.000 ya tadi Wah, mati langsung Pasti kita harus pake dulu nih sebelum Nanti si Rachel gue mati lagi Right, nice, sekarang kita bakal menggunakan skill Lightning Strike C'mon Alright, nevermind, Lightning Strike Hehehe, nice one Boom! Alright, nice Boom! Alright, nice, done ya Penutup dari Ace, apakah Ace bisa melalakannya langsung? Aha Ace gue cukup banget Belum kelar Kita coba pake skillnya See you soon, apakah bisa? Boom! Alright, satu lagi Gila, keras banget Jin ya, iyalah Role-nya tanker, si Jeet Manalah sakti Aduh, Ken Hehehe Alright, shuttle hit Boom! Boom! Hehehe, nice one Royals do it Elton Boom! 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 Alright, dapetnya apa? Lethal rate plus 15% Nah, not bad lah, not bad Dan ya, di next episode Kita bakal coba di Floor Pasal 120 Karena bisa mendapatkan hero bintang 6 selector Alright guys, mungkin itu aja di video kali ini di update tanggal 29 Desember Sekaligus main Celestial Tower Floor 119 Semoga kalian suka dengan video kali ini Kalau ada kurang dan lebihnya Mahan diampuni Karena saya tidak tahu Kalau nanti ada yang kurang-kurang dari informasi kali ini So, kalian bisa menambahkan di section comment I hope you guys enjoy the video Jangan lupa hajar tombol like-nya Hajar tombol button, subscribe-nya Biar makin beresat lagi perkembangan 2Kix Gaming Nation See you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax